musik lovers masih di soundcore podcast karena setiap musik punya cerita kalau tadi gue ajak kalian untuk menyimak obrolan gue bareng cewek cantik sekarang bintang tamu kedua episode kali ini sudah kehadiran cowok ganteng ciket zewi mana selamat datang di soundcore podcast thank you guys ini gue liat tempatnya lebih cocok buat gue sebenernya javi apa kabar baik-baik sehat ya ya sama gue juga lagi sehat-sehat aja sih coi kita bakal bahas karya-karya lu boleh perjalanan bermusik lu karena disini seperti tagline ya karena setiap musik punya cerita pasti perjalanan bermusik pada akhirnya menentukan musik sebagai jalan hidup itu pasti akan ada ceritanya dan itu diharapkan bisa jadi menginspirasi lah buat musik lovers yang nonton javi yang teranyar itu adalah rilisan lu aw-aw aw-aw-aw ya kan yang dilepas dengan kolaborasi kolaborasi personalnya close head ya itu merupakan nomor nomor daur ulang sebetulnya kan kenapa lu pada akhirnya memilih lagu itu untuk di daur ulang dan diperkenalkan ke industri sebenernya itu gak ada rencana dari jauh sih untuk nge-remake lagu itu kan gue lagu pertama ada pergi kan iya betul debut lo tuh ya debut gue pergi dan single kedua tuh gue pengen ah kayaknya remake deh gitu biar seenggaknya orang udah denger udah tau gitu cuman emang awalnya gue bingung milih lagu apa yang gue remake ya gitu banyak lah banyak kandidat lagu-lagu yang emang mau gue remake gitu cuman kebetulan dulu ya bisa dibilang produser gue juga yang nyiptain lagu itu oke dan dia nawarin jadi kayak lebih gampang deh ya kan apa sih administrasinya betul banget tuh betul banget tuh iya kayak gitu yaudah pas gue denger masuk juga nih kalau gue remake versi genre gue gitu akhirnya gue ambil deh lagu itu dan penggarapan bareng sama personalnya close head tuh nah itu kenapa? maksudnya apakah ada saran dan masukan atau emang lu cocok sama dia? jadi sebenernya di proyek ini tuh banyak kebetulan kayak tadi kan kebetulan produser gue dulu nyiptain lagunya iya kalau close head itu karena gue tuh emang bilang ke produser gue gue pengen yang ngisi drummer gue itu beneran popang iya iya jadi biar feelnya dapet kan karena gue dulu juga main drum jadi gue pengen feel si drumnya tuh popang banget isiannya cocok lah ya iya iya terus banyak tuh banyak kandidat lagi iya iya sebetulan dari temen gue juga ada di pihak salah satu radio yang emang satu radio sama ijan close head itu ngenawarin maksudnya kayak ini kalau sama ijan close head mau gak gitu dan fun factnya gue baru ketemu bang ijan itu di sedio rekaman hari itu pas produksi baru tuh iya baru ketemu baru kenalan gue disitu tapi komunikasi segala macem dari by phone atau enggak deh sama sekali enggak menarik sih menarik iya jadi kayak digodoknya bareng-bareng di studio saat itu juga ya langsung ketemu disitu kenalan langsung rekaman disitu iya iya tapi Jeff lu kan muncul ke industri itu awalnya tidak popang iya iya kan dengan single debut pergi pergi kan ngepop banget tuh parah iya kan dan menarik banget sebetulnya banyak banget cerita tentang lagu itu kan yang lu citain di kamar mandi segala macem betul terus tiba-tiba nyebrang nih mengusung genre baru pertimbangannya apa men apakah lu pengen mengejar pasar tertentu atau emang ini sebetulnya hati gue tuh dipopang kemarin tuh coba berdamai sama industri aja atau gimana tuh sebenernya kalo dari diri gue sendiri sih itu gue ngerasa gak nyaman aja nyanyi di genre pop akustik gitu loh terus kayak gue ngerasa bukan gue kayak nyaman aja gitu bukan gue dari dari cara apa bukan branding ya outfitnya gue dulu di brandnya kayak gimana kan bukan gue banget nih gitu terus akhirnya gue nyari genre yang gue ngerasa nyaman nyanyinya terus tetep ya ya gue aja gitu kan akhirnya gue nemu popang gitu pas gue nyanyi-nyanyi popang keluar banget nih gue gitu nah ini nih gue nih gini diri gue sebenernya diri gue sebenernya walaupun emang gue dengerin popang tuh baru-baru pas gue bermusik disini doang di genre ini gitu tapi memang kalo membawakannya dari hati pasti akan jadi versi terbaik betul tapi saat shifting dari pop ke popang itu pendengar lu yang kemarin-kemarin tuh ada respons gak maksudnya ke lewat DM atau lewat komen di media sosial gitu sebenernya banyak jadinya ada kebagi dua gitu loh ada yang suka gue versi lama sama gue versi baru ya itu gue gak masalah kan ya cuman gue pengen ini sih pengen ngasih tau kalo gue udah udah berubah genre gitu jadi yang keliatan besarnya tuh waktu gue promo pergi sih sampai sekarang malah gue promo pergi versi baru kan gue remake tuh pergi tapi pendengar tuh masih banyak yang naiknya tuh versi lama tuh perginya jadi gue pengen fokusin aja sih buat aku udah ganti genre loh guys gitu dan ke depan gue akan seperti ini terus itu udah udah di fix takutnya tuh kok Zevi gak bawain yang versi lama gitu jadi untuk live dan ke depannya gue bakal versi gini terus gitu bakalan menjadi popang seutuhnya seutuhnya dan aw-aw-aw bakalan menjembatani ke proyek berikutnya kah sebagai EP atau album gitu karena gue denger kabar lu sedang menggarap satu karya baru berupa single terpikat yes betul banget jadi apakah nanti akan jadi sebuah rangkaian pergi udah di remake jadi popang terus keluar aw-aw-aw apakah yang terpikat ini akan jadi satu kesatuan nanti di EP atau album atau merupakan yang yaudahlah satuan aja deh gitu rencana sih gue pengen gabungin semuanya sih satu satu album ya cuman belum bisa menjanjikan juga karena kita gak tau bagusnya gimana nanti kan ya kalau untuk next single banget ya Monttapiket yang pengen gue rilis rencana di Juli awal 2024 ya 2024 cuman kalau yang pengen tau lagunya gimana gue udah ada bocoran ya di Youtube sebenernya festivalizationnya gitu mengenai kolaborasi jika aw-aw-aw lu garap bareng temen-temen temen-temen dari kloset gitu kan drumernya apakah di nomor terpikat ini lu ada sosok kolaborator kalau terpikat sih baru gue sendiri aja karena gue termasukkan gue udah lumayan gak ngerilis single terakhir itu kan November kan yaudah dibilangnya semi-vakum lah gitu jadi gue pengen naikin terpikat tuh yaudah gue pengen branding gue sendiri dulu sebagai diri sendiri ya untuk nextnya mungkin ada cuman nanti untuk terpikat itu akan bercerita tentang apa atau mengangkat tema tentang apa tuh lagunya terpikat biasanya cinta-cintaan ya tapi bisa jadi tentang judi online juga terpikat judi online gak bisa lepas ya candu jadi ini tuh sebenernya emang cerita-cerita tentang ya cinta-cinta mungkin cinta-cinta jaman SMA monyet lah gitu jadi kayak kita suka sama orang kita pengen ngejar orang itu tapi gak kesampean belum kesampean aja gitu itu sih intinya jadi kayak ya itulah ya hanya berhayal-hayal aja kayak mungkin secret admire gak halo secret admire gak lebih gak cuman lebih kayak gue pengen sama dia tapi susah deh kayaknya cuman gak tau lah ya 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 itu relate-nya ke anak-anak SMA lah ya pasar lo mau ngejar ke situ pasar gue ya kalau dapet ke sana gak apa-apa lah ya ya untuk penggarapannya sendiri itu berarti lu totally bener-bener sendiri isian-isian musik di dalam karya itu itu yang lu yang bikin lu yang ramu atau tetep ada temennya untuk produser musik atau vokal director gitu jadi kalau di terpikat ini gue dibantu sama dua orang salah satunya gitaris gue Yosef sama Tio dari Close Head juga sebagai produsernya jadi bakalan sentuhannya popangnya bener-bener bener-bener kenceng kenceng nih lagu nih kita masih bakalan terus ngobrol sama Jevi tapi kita masih jeda sebentar ya kan Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita basic lovers yang barusan adalah video klip au-au-au yang digerak Zevi Manaf yo bareng Ijan dari Close Head ya sebuah nomor daur ulang yang pada akhirnya diramu lagi disuguhkan dalam balutan popang yang kece banget terima kasih loh dan itu proses penggarapannya apa segala macem tadi kan sempet disinggung ya bahwa lu tag tokan sama Ijan juga studio hariha segala macem itu pada akhirnya gimana tuh untuk isian gue maunya kayak gini bang apa segala macem atau ada brainstorming yang gimana gitu jadi untungnya sebelum tag sempet ngobrol-ngobrol dulu lah kayak gue pengennya ya request kan request juga kayak gini gini-gini untungnya Bang Ijan juga sangat terbuka banget gitu dan malah sampai sekarang lanjut untuk ngajakin ketemu ngajakin manggung jadi kayak udah jadi abang sih sekarang aku anggap dia emang kalau untuk kolaborasi pasti akan menghasilkan hal-hal positif lainnya tuh iya betul ngerembetnya kemana-mana tuh emang selunya di era sekarang untuk kolaborasi sih untuk video klip sendiri lu ada andil untuk konsep segala macem untuk kayak konsep ada kayak gue pengen colorful gue pengen ada apa namanya alurnya gini-gini-gini lebih ke pertamanan gue pengen bawa si icon gue tuh si Tejo si beruang ijo itu gue bawa jadi itu yang beberapa yang gue request sih sebenernya iya-iya itu agak menarik tuh mengenai icon tuh itu lu tersetus ide itu untuk lu bawa nih lu bikin icon terus akan lu bawa kemana-mana segala macem itu dari mana tadi inspirasi dari mana sebenernya gue tuh pernah nonton konser live konser Green Day oke dia pernah bawa bani gitu kan untuk di live konsernya buat bikin crowd dan lain-lain dan gue juga seneng liat maskot MBA gitu oh iya lagi iya kan yang tengil yang jahil gitu nah gue tuh pengen bikin gue tuh pengen punya si icon yang kayak gitu juga sih yang bisa bikin penonton rame terus bisa jahil ke penonton malah bisa gangguin gue manggung gitu-gitu sih seru jadi inspirasi dari situ ya lu eksplorasi dan oke tuh ya positif untuk so far nih lu bawa kemana-mana tuh sebenernya memang memberikan sungguhan hiburan yang berbeda gitu iya karena ini tenggel banget siapa sih gitu gitu ya dan nomor barusan itu juga akan jadi jembatan buat nomor lo berikutnya itu terpikat tadi sempet dibahas bahwa akan ada dua collaborator juga duduk di kursi produser dan gitaris lo ya gitaris gue itu secara konsep itu akan gimana tuh nantinya sebenernya kalau konsep genre dan lagu kan tetap di genre gue bocoran sebenernya lu lebih banyak dipengaruhi oleh siapa sih kalau untuk popang industri popang Indonesia dan luar ya Indo gue biar temen-temen musik lovers punya bayangan gitu ini akan akan seperti apa nih nanti karyanya kalau luar tuh gue gue tuh dengerin banget ya neck deep terus all time low itu sih state champ yang gue bisa dibilang itu popang modern kali ya tapi gue juga dengerin remons gue denger sex pistols gue denger juga jadi old school old spring gue denger juga influence yang terbaru-terbaru pun ada influence ke lo jadi nanti bungkusannya sih terpikat itu kurang lebih akan seperti itu ada sisi old disc secara sound mungkin kalau sound gue mau ngambil agak modern sih biar biar anak muda banget dan single long pastinya karena gue masih mengejar apa pada nyanyi lah gitu ya memang popang tuh kan gitu ya pasarnya tuh pensi festival jadi violence violence fun iya bikin circle pitch segala macam ada sing alongnya gitu-gitu ya dan kalau untuk bocoran konsep lagunya kayak gimana itu bisa didengar di live station youtube gue cuman nanti pas rilis itu ada bedanya dong pasti dong tapi selain single yang akan datang album kapan nih kalau bisa dispill album tahun ini kah doain aja di akhir tahun ini ya tapi langsung album ya full album atau EP dulu itu belum tau sih sebenernya cuman doain aja lah yang terbaik amin semoga dimudahkan tuh amin amin banget ngomongin soal agenda panggungan nih panggungan terdekat panggungan terdekat dimana men gue lupa nih panggungan terdekat ada julia eh junia ya mungkin bisa lah ya dicek di ya pokoknya kalau pengen tau jadwal jadwal Zevi Manaf bisa cek di instagram itu gue pasti update terus tuh tentang si sosmed tentang jadwal semuanya spellingnya ya Zevi Manaf Z E V Y Manaf kalau untuk konten-konten gue bisa di youtube-nya juga di tiktok juga sama Zevi Manaf ya pokoknya agenda panggungan terdekat ya kan ya semuanya ada disitu pengharapan album single segala macem semuanya kan terupdate terupdate disitu di media sosial video absurd juga ada disitu ada konten-konten seru juga lah ya ada dolar musik iya jadi semoga rencana-rencananya berdiri dengan baik amin thank you dan dimudahkan sama yang kuasa amin sampai pada akhirnya mendapat hiburan juga musik lovers dari karya-karya lu gitu kan ya dan semoga pada suka ya harusnya sih suka harusnya suka iya harus suka bukan pada suka wajib suka ya enak gitu thank you juga sudah mampir ke soundcore podcast thank you banget sudah cerita juga tentang karya-karyanya ya sama-sama semoga dimudahkan amin lu juga dimudahkan semuanya amin 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 dan musik lovers thank you so much sudah mantengin soundcore podcast dari awal sampai habis tetap tonton soundcore podcast setiap subjen hanya di Nusantara TV saya Erode Bojo pamit see you NTV Sahabat Kita